Intro Dari dua orang istrinya Pangeran Cakrabuana memperoleh 10 orang anak Yaitu 8 orang putri dan 2 orang putra Nah Satu diantara dua anak laki-lakinya itu Kelak wafat syahid Putra Pangeran Cakrabuana yang wafat syahid itu Bernama Arya Mengger Arya Mengger adalah anak Pangeran Cakrabuana Dan Nyimas Kencana Larang Atau Nyimas Mangunsari Istri Pangeran Cakrabuana yang satu ini juga Dalam catatan sejarah lain dikenal dengan nama Endanggelis Endanggelis ini Atau Nyimas Mangunsari ini Melahirkan tiga orang anak Yaitu satu perempuan dan Dua anak laki-laki Anak pertamanya itu Nyimas Dalem Pakungwati Anak kedua itu Arya Mengger Atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Pajabugan Atau juga dikenal dengan Pangeran Kejaksan Dua Dan yang terakhir yaitu Pangeran Pajarakan Jadi Arya Mengger yang syahid ini Adalah anak kedua Pangeran Cakrabuana Dari Endanggelis Atau Nyimas Kencana Larang Selepas wafatnya Syarif Abdurrahim Syarif Abdurrahim Ini adalah Pangeran Kejaksan satu ya Adiknya Syarif Abdurrahman Jadi adiknya Pangeran Panjunan Jabatan Kepala Kejaksaan Atau Jaksa Agung lah begitu ya Jaksa Agung Kesultanan Cerbon Biar mudah itu Dilimpahkan kepada Arya Mengger Ya Putra Pangeran Cakrabuana itu Jadi Di Kesultanan Cerbon Dulu itu ada jabatan Jabatan Kejaksaan Kalau sekarang mungkin Jaksa Agung lah begitu Dulunya itu dijabat oleh Syarif Abdurrahim Nah setelah Syarif Abdurrahim Wafat ini Jabatan itu Dialihkan kepada Arya Mengger itu Anaknya Pangeran Cakrabuana itu Selepas menjabat Sebagai Kepala Kejaksaan Atau Jaksa Agung Arya Mengger ini juga nantinya Dikenal dengan Nama Pangeran Kejaksan Jadi Pangeran Kejaksan itu Bukan satu orang ya Pemirsa Jadi Syarif Abdurrahim Itu terkenal dengan Pangeran Kejaksan Arya Mengger juga disebut Sebagai Pangeran Kejaksaan Karena memang Menjabat sebagai Kepala Jaksa Begitu ya Atau menjabat sebagai Jaksa Agung lah Begitu kalau Sekarangnya Selama menjadi Jaksa Agung Atau Kepala Kejaksan Arya Mengger ini Dikenal sebagai Jaksa atau Hakim Yang sangat adil Dan bijaksana Selain itu Arya Mengger juga Dikenal sebagai Jaksa Agung Yang bisa Jaksa Agung Yang biasa terjun Kelapangan Secara langsung Begitu dalam Menangani Berbagai macam Kasus Kejahatan Jadi Arya Mengger ini Bukan tipe Pejabat yang Ngongkang-ngongkang Di Kantor aja Begitu Jadi Beliau ini Dikenal sebagai Pejabat Yang Jujur Adil Selain itu Beliau juga Suka blusukan Artinya Suka Inspeksi Begitu Suka Menangani Kejahatan Secara langsung Di lapangan Begitu Nah Kebiasaan Arya Mengger Yang Terjun langsung Ke lapangan Itulah Yang nantinya Menyebabkannya Wafat syahid Yaitu Wafat ketika Dalam Melaksanakan Tugas Negara Kisah Kisah syahidnya Arya Mengger Ini dimulai Dari Peristiwa Kejahatan Yang terjadi Di Waringin Pitu Jadi Waringin Pitu Itu Nama Suatu Daerah Nah Dulu Daerah Itu Ada Di Lingkungan Ibu Kota Kesultanan Cerbon Nah Begitu Jadi Di Suatu Daerah Yang namanya Waringin Pitu Itu Ada Suatu Tindakan Kejahatan Yang Menghebohkan Nah Begitu Sebab Disitu Itu Ada Seorang Penjahat Mengamuk Nah Mengamuknya Ini Sambil Nenteng Senjata Begitu Bahwa Senjata Tajam Begitu Ya Mengamuk Jadi Mengamuk Membabi Buta Menyerang Siapa Saja Yang Mencoba Menghalang Halangi Kegiatan Jahat Nya Begitu Mendapati Laporan Dari Masyarakat Kemudian Arya Mengger Bersama Petugas Kejaksaan Cerbon Lainnya Berupaya Meringkus Penjahat Yang Mengamuk Itu Jadi Upaya Peringkusan Penjahat Ini Rupanya Mengalami Kendala Ya Karena Selain Membawa Senjata Penjahat Terjebut Itu Rupanya Pandai Ilmu Silat Jadi Ya Keteteran Petugas Keteteran Menghadapi Boca Inge Sehingga Karena Melihat Anak Buahnya Itu Kewalahan Menghadapi Penjahat Yang Bersenjata Itu Arya Mengger Sebagai Seorang Kesatria Begitu Kan Terjun Dalam Pertempuran Untuk Meringkus Penjahat Itu Namun Pemirsa Kejadian Yang Tak Terduga Duga Akhirnya Terjadi Jadi Selain Menewaskan Penjahat Itu Juga Rupanya Arya Mengger Ini Terkena Sabetan Dari Sabetan Senjata Dari Penjahat Itu Karena Lukanya Parah Begitu Akhirnya Arya Mengger Ini Dikisahkan Wafat Dalam Tempat Itu Juga Jadi Anak Anak Pangeran Cakrabuan Itu Wafat Dalam Peristiwa Itu Berita Mengenai Wafatnya Arya Mengger Ini Menggegirkan Istana Ya Sebab Sunan Gunung Jati Itu Merasa Sedih Itu Merasa Kaget Sehingga Akhirnya Sunan Gunung Jati Ditemani Oleh Sunan Kali Jaga Itu Datang Ke Waringin Pitu Itu Setelah Datang Kesitu Ya Kemudian Jenazah Daripada Pangeran Arya Mengger Itu Kemudian Diurus Nah Kemudian Setelah Selesai Diurus Akhirnya Pangeran Arya Mengger Ini Kemudian Dikebumikan Di Suatu Bukit Yang Ada Di Cerbon Juga Kalau Sekalang Itu Masuknya Sumber Jadi Dimakamkan Di Sumber Nah Tempat Pemakaman Daripada Pangeran Pajabugan Atau Pangeran Kejaksan Dua Itu Atau Arya Mengger Itu Sekenal Sekarang Itu Dikenal Dengan Pemakaman Pelangon Itu Jadi Arya Mengger Itu Anak Anak Pangeran Cakrabuan Itu Dimakamkan Disitu Jadi Ya Pangeran Kejaksan Dua Yang dimakamkan Disitu Jadi Demikian Kisah Mengenai Syahidnya Arya Mengger Putra Pangeran Cakrabuana Dari Nyimas Kencana Larang Atau Nyiendang Belis Kisahidnya